Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air puluhan Pemondokan Santri Putra di Batang Hari Jambi, Kamis Siang, hangus terbakar Sejumlah pakaian santri dan buku juga ikut terbakar Sebanyak 23 pondok dari papan kayu yang dihuni Santri Putra Di pesantren Julhijah, Batang Hari Jambi, Kamis Siang, hangus terbakar Petugas pemadam kebakaran dibantu warga dan sejumlah ustad Berjibaku memadamkan api agar tidak merambat ke lokasi lainnya Beberapa pondok bahkan sengaja dirobohkan untuk menahan penyebaran api Saat kebakaran terjadi, tidak ada santri yang berada di dalam pondok pesantren Sejumlah santri tengah pulang karena libur menjelang Hari Idul Adha Selain menghanguskan pemondokan Santri Putra Api juga menghanguskan pakaian santri, buku, dan sejumlah al-Quran yang berada di pemondokan Sementara di Jakarta, seorang perempuan tanpa sengaja menalam jarum pentol saat hendak memasang hijab Seorang perempuan berusia 19 tahun asal Depok, Jawa Barat Tanpa sengaja menelan jarum pentol saat merapikan hijab pada Selasa 5 Juli lalu Jarum pentol yang tertelan akhirnya berhasil diangkat toreti medis rumah sakit persahabatan Jakarta Menggunakan alat medis kedokteran bronkoscop tanpa melalui proses bedah Pasien sebelumnya datang ke puskesmas terdekat Namun karena terkendala alat, pasien dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat penanganan lanjutan Proses tindakan pengangkatan disiapkan selama 2 menit dengan 2 jam pemantauan kondisi pasien usai tindakan Setelah berhasil mengangkat jarum pentol dan pemantauan selama 3 jam, pasien akhirnya diperbolehkan pulang Karena tidak mengalami kondisi komplikasi usai tindakan ekstraksi atau pengangkatan Diduga kehabisan pakan di hutan, hewan liar seperti macan dan babi hutan masuk ke perkampungan di Ciamis, Jawa Barat Warga pun berusaha menangkap hewan-hewan liar itu Selain sempat menabrak pengendara sepeda motor, babi hutan masuk ke warung kelontong dan mengacak-ngacak barang dagangan Babi ditangkap setelah dikepung sejumlah warga Warga mengatakan babi turun dari kawasan Cigarenden Sementara itu di tempat lain, masih di wilayah Ciamis, macan juga masuk ke permukiman warga Warga menyatakan macan memangsa puluhan ternak seperti ayam dan kalkun Sejumlah bekas cakaran juga tampak di kandang ayam Warga kini mengaku ketakutan saat hendak keluar dari rumah ataupun berkebun Warga menunggu bacaan ini turun gunung akibat kehabisan pakan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya